Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sangat erat sekali dengan keseharian kalian ya. Barangkali kalian pun pernah mengalaminya. Khususnya buat kalian yang mahasiswa atau belajar. Kita akan secara spesifik membahas mengenai Academic Brand Out. Apa sih itu Academic Brand Out? Mari kita telusuri bersama-sama bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana individu mengalami kelelahan secara emosional yang disertai dengan reaktif fisik dan mental. Dan pada akhirnya berujung pada menurunnya prestasi personal. Khususnya dalam hal ini adalah prestasi akademik ya. Baik, selanjutnya terkait dengan hal ini penyebabnya apa sih sebenarnya? Tidak ada satupun hal pasti yang mengakibatkan Academic Burn Out. Karena ini sebuah reaksi timbal balik begitu ya. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang pada titik tertentu ketika itu dialami oleh individu. Maka besar kemungkinan dia kemudian akan mengembangkan kondisi burn out ini. Apa yang pertama adalah tugasnya yang banyak begitu ya. Ada aktivitas-aktivitas yang disitu berujung pada pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan sebagai efek dominonya ketika individu ini kemudian mengabaikan area kehidupannya yang lain. Misalnya yang berkaitan dengan sosialisasi, kemudian aktivitas leisure atau aktivitas santai ya. Bersama dengan keluarga misalnya. Nah, di sini menjadi lebih sedikit waktunya. Kemudian berkaitan juga dengan kondisi di mana individu itu tinggal. Ya, khususnya lagi dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir. Akibat dari pandemi ini ketika mahasiswa atau siswa belajar dari rumah. Nah, di sini ada kompleksitas lain yang muncul ketika area atau tempat lokasi belajarnya itu tidak benar-benar kondusif untuk belajar begitu. Belum lagi karena kendala sinyal dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses pembelajaran daring ini, meskipun kita terlibat dalam pertemuan virtual, nah secara fisik ini kita tidak dibersamai oleh guru kita, dosen, atau kawan-kawan kita. Sehingga rasanya kita menjalani aktivitas itu seorang diri. Selain itu juga berkaitan dengan kondisi keuangan yang barangkali menjadi beban pikiran karena harus mengakses banyak materi dan juga menyebuti kegiatan-kegiatan secara daring yang mana ini diluar atau melebihi dari budget yang diperkirakan. Baik, meskipun ada substitusi atau pengalihan atau ada apa namanya yang dulu digunakan untuk pengeluaran yang digunakan untuk hal yang sekarang jarang digunakan misalnya untuk transportasi, bensin, akomodasi kos-kosan misalnya. Nah, meskipun itu tidak dikeluarkan, tetapi dalam kondisi yang saat ini dengan membeludakannya aktivitas-aktivitas secara daring, di situ mau tidak mau individu pun harus menganggarkan uangnya untuk biaya untuk membayar wifi atau membayar kuota, handphone, dan lain sebagainya untuk mengakses materi-materi dan aktivitas yang dijalankan secara daring. Nah, kita itu ada beberapa faktor yang menyebabkan, bukan single factors, tapi seringkali datang bersama-sama begitu ya, dialami oleh individu, sehingga individu membatasnya untuk bisa menghandle kondisi tersebut menjadi sangat-sangat tertekan begitu ya, sehingga muncullah point out ini tadi. Tanda-tandanya apa? Pertama, ada tanda fisik. Tanda fisik adalah kelelahan yang hebat ya, meskipun sudah diupayakan untuk bangkit, diupayakan untuk bersemangat, begitu kayaknya sulit sekali untuk memunculkan semangat belajar ini. Karena beban bukasnya tadi yang banyak sekali, kemudian sulit konsentrasi, kemudian karena banyak pikiran ini juga sulit tidur, kemudian ada perasaan frustrasi dan marah, yang sebenarnya juga seringkali individu bingung nih ya, kemarahannya mau ditudukan kepada siapa dan bagaimana mengelolahnya. Kemudian ada perasaan di sini ada rasa sinis gitu ya, kemudian mengisolasi diri, menjaga jarak begitu dari orang lain, kemudian pesimis. Nah di sini membuat individu ini tadi motivasinya menurun, sehingga secara fisik tidak bersemangat ya, lemah, letih, lumulai begitu, karena mengalami burn out ini tadi. Nah sebagai dampaknya dari situ tugas-tugasnya menjadi tidak terselesaikan gitu ya, terus jadwal-jadwal yang terskip gitu, nah di sini pencapaian-pencapaiannya menjadi kurang jika dibandingkan dengan masa dia PPI saja, ketika tidak mengalami burn out di situ, menjadi tidak produktif dan seringkali hal ini menurunkan kepercayaan dirinya, karena merasa kompetensinya tidak lebih baik begitu, bahkan jika dibandingkan dengan dirinya pada masa sebelum-sebelumnya. Begitu. Nah di sini menjadi rangkaian, sebuah rangkaian lingkaran setan begitu ya, ketika perasaan tidak berharga ini tadi muncul dan menguat, maka di situ juga akan berakibat kepada kondisi fisik tadi yang menjadi semakin parah, menjadi sulit tidur, tidak langsung makan, kemudian sulit mengawali aktivitas, sulit berkonsentrasi, dan perasaan bahwa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Oke. Nah uniknya penelitian mengenai academic burn out ini menyebutkan bahwa siapapun memiliki potensi padamanya ya, kesempatan yang sama begitu ya, untuk mengalami baik mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa perempuan, sehingga ini dialami oleh siapapun begitu ya, asalkan memang ada faktor-faktor tadi yang memperparah kondisi individu tersebut, mengarah kepada munculnya academic burn out ini. Jadi tidak bisa kita anggap misalnya perempuan karena lebih rajin, maka dia akan lebih tahan dan tidak mengalami burn out, belum tentu seperti itu juga kita perlu meneliti faktor resikanya seperti apa. Laki-laki, kayaknya laki-laki itu nggak berperan gitu misalnya, sehingga fine-fine aja kalau nggak bisa menelesaikan tugas, dan belum tentu juga gitu, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu, karena keduanya memiliki peluang yang sama untuk mengalami burn out. Oke, nah kita lanjutkan dengan hasil penelitian yang lain, bahwa academic burn out ini ya, mengakibatkan menurunnya menunat mahasiswa untuk meng-engage, untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Gitu, jadi untuk teman-teman yang mengamati rekan-rekannya dalam aktivitas pembelajaran di kelas ketika mereka cenderung pasif, terus kemudian tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan, nah teman-teman ada baiknya untuk menyapa mereka juga untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Padahal tidak langsung beranggapan bahwa mereka mengalami burn out ya, tetapi dengan saling sapa, dengan menanyakan kabar ya, tadi perasaan isolasi atau perasaan kesendirian tadi, dapat sedikit saja itu kita tepis gitu ya, karena adanya kehadiran teman gitu. Nah, akan dalam jangka waktu yang panjang, academic burn out ini akan menurunkan performa academic. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau banyak skip gitu dari kelas, konsekuensi administratif kan tentu akan diberlakukan gitu. Misalnya menjadi tidak bisa menyebuti ujian, kemudian untuk siswa dapat berakibat tinggal kelas, atau kalau untuk mana siswa tidak lulus, tidak matapun ini tertentu. Nah, ini tentu saja menghambat secara keseluruhan ya, pencapaian akademik yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi, secara jangka pendek, perasaan tidak nyamannya tadi sangat mengganggu, kondisi fisiknya juga membuat tidak bersemangat dan tidak bergairah untuk menjalani aktivitas, dan pada jangka panjangnya akan berpengaruh sangat besar pada kelangsungan di sini pendidikan ya, yang dimiliki oleh individu. Baik, kita lanjutkan. Untuk academic burn out, penelitian-penelitian di sini menyampaikan bahwa dukungan sosial nih loh teman-teman yang memiliki peran yang besar gitu ya, yang signifikan begitu, untuk bisa mengurangi dampak dari academic burn out. Bentuknya seperti apa dalam bentuk appraisal support, ya, belonging support. Nah, ini dapat di hasil penelitian disebutkan memiliki hubungan yang negatif dengan burn out. Jadi, kalau kita memberikan appraisal support, maka semakin tinggi appraisal support dan belonging support, nah, di situ academic burn out-nya akan semakin rendah. Appraisal support itu adalah ketika kita memberikan dukungan untuk memberikan informasi-informasi gitu ya, yang barangkali di situ membantu individu untuk mencerna ulang kondisi yang dimiliki sehingga dia tidak overthinking, tidak pessimistik gitu ya, karena dia memiliki pemahaman yang baru terkait kondisi yang dialaminya. Barangkali perlu juga diingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya dialami oleh individu seorang saja, tetapi sebenarnya dialami juga oleh yang lainnya. sehingga di sini ada perasaan saling memiliki atau belonging, sehingga belonging support ini dapat kita berikan untuk kawan-kawan kita dan juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita menghadapi situasi ini tidak sendiri loh, ya, kita ada banyak orang lain yang juga sedang berjuang dalam situasi yang sama begitu, meskipun secara detail konteksnya barangkali berbeda begitu, beda fakultas, beda jurusan, beda sekolah, beda kampus, tetapi sebenarnya isu besarnya yang dihadapi adalah sama, pembelajaran secara daring, kemudian banyak tugas, kemudian adaptasi dari model asinkronus dan sinkronus, belajar mandiri, dan lain sebagainya, yang itu sangat bisa dibilang sangat baru ya dalam aktivitas pembelajaran di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Jadi, bagaimana sih tipsnya untuk mengatasi akademik hand-out ini, teman-teman? Yang pertama, kita tahami dulu nih sumber stress-nya apa. Buatlah daftar hal-hal yang membuatmu merasa gelisah, lalu tulislah satu persatu, kira-kira selama ini bagaimana jarang mengatasinya. Begitu. Tadi yang biasa dilakukan, barangkali kurang efektif ya, sehingga di sini kita perlu mencari jarak baru. Nah, dengan demikian, kalau berkaitan dengan support tadi, gitu, appraisal support tadi masuk loh, gitu, ketika kita berdiskusi dengan kawan kita, kita saling sharing, ya, saling berbagi, apa yang selama ini dilakukan oleh kawan kita, kemudian kita bisa coba untuk lakukan, apabila itu belum pernah kita coba. Kalau semuanya sudah dicoba dan mentok, kayaknya sama aja nih yang aku lakukan dengan yang dilakukan oleh temanku, gitu. Terus gimana, gitu. Maka, di situ kita akan memperluas di jaring kita untuk mengembangkan peer assistance, yaitu kita saling mendukung sesama peer, ini dengan yang lebih luas lagi, cokupannya dalam bentuk komunitas-komunitas belajar, gitu. Nah, itu akan bisa membantu untuk memperluas wawasan kita terkait dengan pemahaman terhadap sumber stres dan juga bagaimana cara-cara alternatif yang dapat dilakukan untuk mengelola stres tersebut. Kemudian, istirahat. Istirahat ini juga penting. Meskipun kita dikejar banyak deadline, banyak tugas yang harus dikumpulkan, hari ini, besok lu sangkain, setiap hari, gitu ya. Selalu saja ada deadline, tetapi ini perlu sekali untuk dimasukkan di dalam jadwal kita bahwa kita pun perlu beristirahat. Nah, teman-teman bisa menerapkan juga nih teknik komodoro, ya. Jadi, ada batas-batas begitu. Kapan harus melakukan aktivitas, kapan istirahat, kapan melanjutkan lagi penyelesaian tugas itu, kapan istirahat, gitu. Jadi, memang istirahat ini kita penting sekali untuk kita sisipkan, gitu. Ya, kalian bisa sesederhana misalnya keluar rumah sebentar, kemudian santai sebentar, duduk, gitu. Jadi, nggak harus seperti piknik yang butuh waktu lama, kayak gitu ya. Nggak, tetapi ada berjeda, gitu ya. Duduk santai, selonjoran, gitu. Mengubah posisi dari posisi kalian biasanya ketika belajar seperti apa. Nah, itu sudah merupakan bentuk istirahat sederhana yang itu tetap, ya, dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu. Melakukan stretching, gitu. Mengatur nafas, tarik nafas secara sadar, kemudian meregangkan badan, begitu ya, stretching tadi itu, sehingga menjadi lebih lentur, lebih relax, gitu, untuk melanjutkan ke aktivitas-aktivitas berikutnya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan ini, kalau misalnya ada kendala-kendala, tadi ya, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada support system. Kemudian, untuk kita kelola sendiri, maka buatlah rencana belajar, gitu ya. Rencana belajar ini, teman-teman bisa dengan membuat timetable, begitu ya, apa saja yang harus diterjakan. Kemudian, tadi berkaitan dengan support system, kita bisa membuat study club, atau kelompok belajar, kemudian kita menentukan strategi belajar apa, gitu ya, yang paling efektif yang bisa kita lakukan, gitu. Nah, kalau berkaitan dengan motivasi diri, maka ingatlah kembali, kira-kira kemarin tujuannya untuk melanjutkan pendidikan, itu seperti apa, gitu. Lanjut kuliah ini untuk apa, gitu, misalnya ya, untuk membakar motivasi kita kembali, untuk mencapai tujuan-tujuan. Tidak hanya tujuan jangka pendek saja, tetapi tujuan jangka panjangnya. Oke. Kemudian, perluas pergaulan, ya, make new friends, teman-teman bisa dengan mengikuti webinar-webinar, sekarang banyak sekali ya, ditawarkan webinar, baik yang dibayar, maupun secara gratis, gitu. Ambil kesempatan itu, tidak hanya hadir, duduk, dan menyimak saja, tetapi carilah kesempatan di mana teman-teman bisa menambah teman, gitu ya, memperawas jejaring pertemanan, karena jejaring sosial ini dapat kita kembangkan menjadi bentuk dukungan sosial, ya, atau support system tadi itu, gitu. Jadi, bersosialisasi tentunya dalam koridor aktivitas-aktivitas yang positif, yang memberdayakan, dan insightful buat kita akan memberikan manfaat yang sangat besar. Kemudian, yang terakhir adalah, jangan lupa untuk melakukan self-care. Tadi sempat saya singgung mengenai istirahat yang penting, sekali untuk tubuh kita, nah, self-care pun demikian, gitu. Setelah kita melakukan, atau menyelesaikan tugas-tugas yang membuat kita berpikir karas, misalnya, maka kita berikan reward untuk mengapresiasi diri kita. Kita melakukan afirmasi diri, menyampaikan kepada diri kita bahwa kita berharga, kita mampu, kita bisa mengatasi bermasalahan-bermasalahan, kita tetap semangat, dan seterusnya, self-talk-self-talk yang positif itu akan membantu kita untuk tetap bersemangat juga, teman-teman. Tidur cukup, makan, yang baik, makanan baik, maksudnya dengan nutrisi yang seimbang, begitu ya, karena kesehatan itu juga penting. Nah, kemudian, menem air yang cukup, dan jangan lupa untuk berolahraga, aktivitas fisiknya, ini juga dilakukan secara rutin. Tidak harus dalam durasi yang panjang, tetapi durasi yang sedikit-sedikit, namun konsisten itu pun akan membantu tubuh kita untuk lebih tahan terhadap, kondisi atau tuntutan yang saat ini kita hadapi. Baik, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan topik academic brain out ini, kita bisa menelisinya dari bagaimana kita mengelolanya, bisa dari diri sendiri, bisa juga dengan penuh dukungan dari lingkungan, atau support system, bisa juga dengan mengatur pola makan, pola tidur, dan juga aktivitas fisik dan olahraga. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada video-video yang lainnya. Bye-bye! selamat menikmati